Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, di channel Hikmat Nasulo Oke, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya hitung sampai 10, 1, 1 Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan saat saya upload video baru Jadi, di video kali ini, saya mau membahas tentang aplikasi PowerDirector ya Yang sangat bagus, yang sering digunakan oleh para youtuber-youtuber ataupun para editor video-video Dan hasilnya pun sangat keren-keren bro Untuk lebih lengkap, lebih lanjut, lebih kalian agar tahu itu Kita langsung aja ke video ya, langsung Jadi, teman-teman, begini tampilannya ya ketika kita sudah mengklik aplikasi PowerDirector Pro Nah, di sini kita langsung saja buat video ya Klik, nah di sini banyak sekali aspek rasio Aspek rasio ada 16 banding 9, 9 banding 16, 1 banding 1, 2 banding 9, 4 banding 5 ya Oke, segitu kita pilih yang sesuai kalian aja ya Kita pilih 6 banding, 16 banding 9 Kita klik, mohon maaf ini agak lemot, dikarenakan HPnya agak galau Nah, di sini itu tidak lemot seperti Ken Master atau aplikasi yang lain ya Kemarin saya, bukannya saya menjelek-jelekan, tapi sesuai itu ya Karena agak kurang di sini ya Langsung tampil video-videonya gitu Misalnya di sini, kita klik di sini nih Ini salah satu video yang barusan saya tangkap di halaman rumah Nah, seperti ini Bukan halaman rumah sih, ini kebuti Jadi di sini itu banyak sekali aspek-aspek ya Edit-edit gitu Dan kita klik videonya ya Dan di sini ada gambar pensil di kiri bawah ya Kita klik Nah, di sini ada sekali banyak ya Ininya, gambar-gambar di sini Nah, ini untuk volume Bisa kalian edit Pad-in, pad-in itu stunner ya Mungkin Nah, dia bisa diam Supaya tidak bersuara Ini seperti ini Kita ada suara lagi Untuk pad-in bisa kalian atur di sini juga Untuk pad-out, untuk keluar Pasti bagus lah suaranya gitu Kita putar coba Suara juga kenceng Karena ini di kebun gak ada suara Jadi kurang suaranya gitu Kita langsung kembali lagi Kita pilih edit audio Nah, di sini ada banyak sekali Untuk edit Ada suara di sini Perbandingannya Bisa kalian geser-geser aja ya gitu Nah, untuk yang lain Kita pilih lagi Klik lagi videonya Kita pilih pensil Alat audio Dan di sini ada pengubah suara Pengubah suara Nah, ada Tupai, bebek Banyak sekali di sini suara-suaranya ya Nah, ada juga pengurangan noise Pengurangan noise Juga untuk kekuatannya Di sini juga bisa kalian baca sendiri Kekuatan menurun ya Nah, oke Oke ya Kita gak jadi Karena kita hapus lagi Kembali lagi Kita di sini ada juga filter Nah, filter ini juga sangat bagus ya Arturistik Misalnya di sini copy Nostalgia Banyak lah Nah, untuk cara menggunakannya Kita pilih gini Seperti ini Tapi di sini itu Karena videonya Gak full ya Full layar Jadi kurang untuk itunya Jadi, kembalinya ke background Kita kembali lagi Kita penyesuaian Nah, di penyesuaian ini Seperti aplikasi apa gitu Seperti di PixLab Ada tingkat kecerahan Contras, saturasi warna Sungguh warna Kita pilih tingkat kecerahan Nah, di sini kita pilih Nah, kecerahan seperti ini Misalnya Contras Ini contrast Supaya keren ya Saturasi Nah, seperti ini Bisa kalian pilih Kita pilih yang paling atas Biar hijau gitu Nah, di sini warna Bisa berubah-rubah Seperti ini Pasal kalian bisa Ngeditnya Nah, seperti ini Bisa kalian atur-atur sendiri Untuk Warnanya ya Kalau Untuk rumput sih Bagusnya sih Warna hijau Misalnya seperti ini dulu ya Sewarna bisa kalian Rubah lagi Menjadi kuning Hijau Biru Ya Banyak sekali di sini Nah, di sini Bisa kalian pilih Corona juga Nah, ini seperti ini Angka bagusnya Kalau kita Untuk contoh itu Gambar manusia ya Video Tapi di sini karena tidak ada Jadi Seadanya saja ya Untuk ketajaman Misalnya ini Kita pilih Bisa kalian lihat Ini sangat tajam Jadi Meskipun Video yang resolusinya Kurang Itu di HP-nya HP-nya kurang bagus Seperti ini Bisa juga Seperti ini Seperti tajam Tapi Bisa kalian atur-atur sendiri Supaya lebih cakep Tidak terlalu tajam Oke Kita bahas lagi Kecepatan Nah, di sini Bisa kalian lihat Diam Diam itu Ya Cici Hingga Pertahankan Nada Seperti ini Nah, mau diperpanjang ya Bisa sampai berapa menit Itu Akselasi Oradual Nah, ini Bisa kalian lihat Juga Dipenek ya Sesuai Ini Gampangnya Bisa ngatur Sama kalian sendiri Maafin banyak Chatting Nah, kita batalkan lagi Kita kembali lagi Kembali Lalu maaf Nah, kita lihat Effect Effect Nah, di sini juga Effect banyak sekali ya Ini sangat bagus Seperti ada di Capcut Di sini juga banyak Seperti ini Banyak ya Jadi, agak gitu ya Effect-epectnya Bisa kalian pilih sendiri Di sini Sangat banyak Pokoknya Recommended Buat Youtuber-Youtuber Ini aplikasi Sangat keren Nah, untuk Stabilizer Mengetabilkan Di sini Menstabilkan Video Tingkatkan Atau hapus Kita Atau Atau Sesuai Itu Oke, kita Kembali lagi Nah Perlembut kulit Ini untuk Memperlembut kulit Misal kulitnya Agak Gitu Jadi, bisa kita Lembutkan Seperti ini Nih Ngeblur Bukan lembut Itu Kelembutan kulit Nah Seperti ini Sama seperti Apa sih Ketajaman Tapi, sangat keren Disini Pokoknya Sangat recommended Paskan dan isikan Nah, seperti ini Bisa kita paskan Ini si layar Nah, seperti ini Jadi tidak kecil lagi Gitu Paskan ini Latar belakang Jadi Banyak ya Gitu Kita pilih Yang itu aja Gitu Nah, disini juga banyak Lihat semua kaliannya Keren-keren Bro Ini untuk backgroundnya Nah, jadi kita paskan saja Seperti ini Kembali lagi Untuk geser dajum Nah, ini geser dajum Nah, ini geser dajum Bisa kalian lihat Epek geser dajum Epek gerakan custom Karena saya disini Tidak suka Gitu Jadi kita batal saja Pangkas Nah, untuk pangkas ya Disini untuk memotong Cubit Ini pake dua tangan Ataupun satu tangan Tapi dua jari Seperti ini Tampang Nah, seperti ini Bisa yang biru ya Oke, sudah Kita kembali lagi Putar untuk memutar Itu memutar video Agar kebalik Gimana gitu Flip juga sama Kembalikan Itu gandakan Untuk Menduakan video Untuk menggandakan Reverse Nah, sebenarnya Memundurkan video Yang dipilih Jadi Bukan maju Tapi mundur Desain iklan Wah, itu Mengerasih Untuk menambahkan musik Bisa kalian Klik di atas Di sini Di kiri Bisa kalian Lihat Nah, di sini Juga bisa Masukkan video Foto Ya Di sini Juga Foto Banyaknya Karena saya Mengklik Barusan Di sini Foto Bisa kalian Lihat Banyak sekali Stock foto Papan warna Di sini Juga Banyak Musik Disini Juga Ada Musik Music Record Drip Banyak Untuk Musik Download Kita Hip Hop Elektronik Banyak Untuk Mikrofon Kita Pilih Mikrofon Ini Disini Nah Disini Tinggal Di kiri Ini Kita Tinggal Klik Rekam Track audio Pertama Track audio Kedua Disini Kita Pilih Track audio Pertama Aja Jadi Segitu Mungkin Ya Aplikasi Ini Pokoknya Buat Youtuber Itu Berisi Ini Sangat Keren Khususnya Untuk Para Editor Ya Sangat Bagus Mungkin Sekian Yang Bisa Saya Kasih Tahu Sama Kalian Untuk Yang Lain Bisa Kalian Request Atau Komentar Di Jadi Komentar Terima Kasih Mungkin Bagi yang sudah menonton Jangan lupa Like Comment And Subscribe Tanaka Satح Kapi absurd Men Pain Teman Mungkin Teman Mungkin Teman Di